Pemirsa, pemain yang satu ini tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti Dan sekarang Arkan Lagi-lagi squad Garuda muda harus legowo Menerima hasil imbang kosong-kosong Kala laga melawan Thailand Lantas, apa sih penyebab squad Garuda Gagal meraih kemenangan dalam laga kali ini Pada laga Indonesia vs Thailand Pada match day ketiga piala AFFU 19-2022 ini Memang squad Garuda ditahani imbang oleh Thailand kosong-kosong Di laga yang berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi Rabu 6 Juli 2022 Indonesia dan Thailand Harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang tanpa gol Nasib buruk dialami timnas U19 Indonesia Jelang menit-menit terakhir babak pertama Sang kapten Marcelino Ferdinand Mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan Ia kemungkinan salah tumpuan saat memberikan umpan bekel kepada rekannya Wonder Kid milik persebaya itu kemudian digantikan oleh Muhammad Ferrari Terbukti, usai ditinggalkan Marcelino Ferdinand Squad Garuda turun performa Hal ini diungkapkan oleh Sinteyong sendiri Sint menegaskan soal menurunnya performa anak-anak asuhnya di babak kedua Ditambah keluarnya Marcelino Ferdinand Membuat organisasi tim menjadi kurang baik Ini juga jadi salah satu faktor squad Garuda gagal meraih kemenangan Padahal dalam pertandingan tersebut Sejatinya timnas Indonesia U19 bermain bagus Terutama di babak pertama Meski mendapatkan dukungan penuh dari supporter Ronaldo Kuate dan kawan-kawan Gagal memanfaatkan peluang untuk memecahkan kebuntuan Dalam sepak bola, kami tidak bisa terus menyerang dengan baik Apalagi dengan keluarnya Marcelino Organisasi tim jadi kurang baik Kata Sinteyong dalam konferensi pers usai pertandingan Sint juga memaparkan dampak yang tim alami Usai ditinggalkan oleh Marcelino Ferdinand Squad Garuda muda menjadi kurang fokus Dan mempengaruhi organisasi permainan Selain itu, di babak kedua Fisik pemain menurun Sehingga itu mempengaruhi tingkat konsentrasi mereka Sehingga performa menjadi tidak terlalu baik Ungkapnya Pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong mengaku kecewa Dengan penampilan anak-anak asuhnya setelah gagal menundukan Thailand Di match deket 3 Piala AFF U19 2022 Hasil tak memuaskan ini dibarengi dengan kabar tak menyenangkan Karena pemain andalan Timnas U19 Indonesia Yakni Marcelino Ferdinand justru mengalami cedera Hasil seri ini membuat Timnas Indonesia U19 terperosok Ke posisi keempat kelas men sementara dengan raihan 5 poin Sementara Thailand berada di posisi kedua dengan 7 poin Kini peringkat puncak diisi oleh Vietnam yang juga mengumpulkan 7 poin Lalu di atas Indonesia ada Myanmar dengan 6 poin Sebagai informasi, kondisi Marcelino Ferdinand tidak dalam kondisi baik Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu menyebut Marcelino Ferdinand Terancam tidak bisa dimainkan dalam lagasi segrup A Piala AFF U19 2022 Saya punya perasaan tidak baik untuk Marcelino Sehingga saya tarik keluar Ujar Sinteyong seusai pertandingan Namun pelatih asal Korea Selatan itu belum bisa memastikan Apakah Marcelino Ferdinand cedera parah ataukah tidak? Kapten Timnas U19 itu baru akan dibawa ke rumah sakit Pada Kamis 7 Juli 2022 Saya harus berhati-hati berbicara Saya rasa dia tidak bisa bermain Selama sisa turnamen kali ini Tuturnya Terima kasih telah menonton!